Intro Awalnya, kalau bicara awal sebenarnya saya tidak berniat mengoleksi Cuma kebetulan saya itu dari kecil kalau punya barang itu Mencuk orang Suno Matarapti gitu kan Jadi kalau misalnya bekas pakai segala macam Tidak langsung buang atau apa Jadi saya simpan dengan pikiran suatu waktu pasti ini akan berguna lagi Nah kebiasaan menyimpan itu berlarut-larut Sampai akhirnya pas saya keluar dari Tasik Malaya menuju kuliah di Bandung Itu berlangsung gitu kan Nah pernah suatu hari saya mencari barang-barang Ibatnya buat teman-teman saya yang membutuhkan proporsi film Saya bilang, ah perasaan barang itu di Tasik masih ada deh barang-barang saya yang dulu Nah begitu saya cari ke Tasik ternyata masih ada Jadi dari situ saya berkeyakinan Bahwa barang itu suatu saat pasti akan berguna Jadi jangan selalu kalau ada apa-apa main buang-main buang Walau barang sekecil apapun Contoh, saya mempunyai masih menyimpan surat-surat izin pas saya bolos sekolah atau apa Mungkin buat beberapa orang itulah buat apa disimpan Kalau saya disimpan Alhamdulillah sekarang pas begitu kita mau ada acara reuni SMA Misalnya itu jadi bahan candaan gitu kan Ada buku-buku pelajaran zaman dulu Kertas ujian saya yang masih dengan nominal dengan angka yang sangat buruk pada waktu itu Raport saya jadi zaman SD Bahkan baju pas pertama saya acara cukuran Acara cukuran lagi saya bayi Alhamdulillah pas kemarin anak saya cukuran juga masih pakai baju yang sama gitu kan Nah mungkin awalnya dari situ saya beranggapan Karena barang zaman dulu itu pasti mempunyai memori Jadi setiap buat khususnya buat saya sendiri Jadi saya menghargai jerifanya orang tua saya Misalnya mendapatkan barang tersebut jadi saya simpan Jadi saya seperti tadi perangkok kenapa saya simpan Karena setiap satu minggu ayah saya selalu membawa saya ke toko cerdas waktu itu Membeli perangkok Pada waktu itu saya cuma ikut-ikutan aja gitu kan Ikut-ikutan orang lain musim koleksi perangkok Yaudah saya ikutan Kalau ada yang saya kelebihan saya tukar Dan ternyata pas saya lihat sekarang nominalnya luar biasa gitu Padahal saya gak dalam petang petik tidak mencari nominal Cuman waktu itu kepuasan Nah Alhamdulillah seperti kaset Seperti ini juga kan Barang-barang lama saya yang saya simpan gitu Gak saya buang walaupun kata orang Wah udahlah udah berganti ke DVD atau apa Begitu nya kan sekarang buat para penghobi-penghobi mereka mencari lagi Seperti halnya mode Itu kan berputar gitu Suatu waktu pasti akan kembali lagi ke masa yang sama Seperti itu Nah itu kalau perawatan saya karena saya bukan kolektor ya Kalau kolektor mungkin kan ada treatment khusus buat merawat Kalau saya sih lebih menyimpan Jadi buat perawatan saya belum maksimal Kalau lihat seperti ini juga kan sebenarnya buat pita-pita ini harusnya ada silika gel yang khusus menyerap Kadar kelembaban gitu kan Seperti barang-barang ini Ya saya rawat seadanya aja gitu Cuman minima item-itemnya Saya masih ingat oh ini si misalnya Queen box set ini ada 8 Saya pertahankan 8 Dan Pak kalau orang lain mungkin ada treatment tersendiri ya Kalau saya dijaga keutuhan kelengkapannya saja sementara ini Hunting Kalau dulu pas zaman saya masih di Jakarta Saya masih bisa menyempatkan hunting Seperti piringan hitam Dulu ada di jalan Surabaya Terus kalau barang-barang yang lain Adalah di daerah puncak atau daerah mana Cuman buat kondisi sekarang yang mungkin collectable item ini amat sangat mahal harganya Jadi saya beranggap wah tidak worth it Saya keluar jutaan rupiah hanya barang seperti ini Tapi Alhamdulillah karena saya sudah menyimpannya sejak lama Saya sudah jarang hunting karena sudah ada semua gitu kan gitu Jadi sekarang prosesnya gimana saya merapihkan dan menyimpan Agar barang-barang ini tetap bisa dipergunakan di kemudian hari Terima kasih telah menonton